Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Lombok Timur menerima laporan kuasa hukum Lutfi Wahid atas pencomotan foto TGB Muhammad Zainul Majdi dan Siti Rohmi yang kemudian dijadikan poster kampanye paslon rumah Sisu Kisman. Laporan ini ditujukan lantaran, TGB sendiri saat ini sudah menjadi ketua tim penasihat Lutfi Wahid. Sedang Siti Rohmi sendiri satu kesatuan dengan Lutfi Wahid di Organisasi Nahdlatul Watan Dinia Islamiyah atau NWDI. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi pada Bawaslu Lombok Timur, Jumaidi mengatakan, secara substansi aturan pihaknya akan tetap menindaklanjuti laporan tersebut. Meski demikian Jumaidi menyoroti tak adanya koordinasi dari pihak terlapor dengan KPU Lombok Timur IHWAL Pembuatan Alat Peraga Kampanye tersebut. Padahal secara regulasi, setiap pasangan calon atau tim pasangan calon yang mau membuat alat peraga kampanye semestinya didaftarkan dulu ke KPU Lortim. Nanti KPU Lortim yang punya wewenang apakah itu disetujui atau tidaknya. Apalagi, KPU Lortim sendiri punya kewajiban untuk memfasilitasi tim untuk alat peraga kampanye ini. Jumaidi menyayangkan, alat peraga yang keluar dan disebarkan tim relawan paslon terlapor ini disebarluaskan sebelum dilakukan pendaftaran di KPU. Setelah laporan resmi diterima pihaknya akan melakukan kajian awal selama dua hari, terhitung dari hari penerimaan laporan yakni tanggal 14 sampai 16 Oktober tahun 2024. Di lain pihak, anggota tim kuasa hukum dan advokasi paslon Lutfi Wahid, Eko Rahadi, menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan oknum yang dianggapnya melanggar etika dalam mengkampanyekan paslon bupati dan wakil bupatinya. TGB dalam Pilbub Lombok Timur 2024 ini merupakan ketua penasihat dan pembina yang masuk secara struktur dalam tim pemenangan paslon Lutfi Wahid. Bagi Eko, siapapun tidak boleh menjual atau mempergunakan foto TGB untuk diedit dan dijadikan stiker alat kampanye, kecuali dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Lutfi Wahid yang didukung TGB sendiri. Tim pemenangan Lutfi Wahid, kata Eko, telah melakukan identifikasi soal foto TGB yang dijadikan alat kampanye yang berbentuk stiker tersebut itu benar-benar tidak diketahui oleh TGB selaku ketua penasehat dan pembina tim kampanye pemenangan Lutfi Wahid. Setelah saya di DAP, bahwa saya juga meminta untuk video TGB mendukung TGB sudah kita serahkan. Nah kalau memang ramah juga didukung oleh TGB, yang dimintain kan bukan lapor, seharusnya terlapor. Misalnya dia buktikan bahwa dia juga didukung oleh TGB, sehingga TGB ini kan sudah terdaftar menjadi ketua Dewan Penasehat dan menjadi ketua Dewan Penasehat di situ dan penanggung jawab, maka tidak mungkin TGB terdaftar di pasangan calon lain. Nah kalau kami di Cercat tadi meminta video TGB untuk mendukung Lutfi Wahid, sudah kami serahkan. Nah sekarang pertanyaannya dengan sama, kalau memang mereka juga menyatakan yang yang terdukung, ada tidak video TGB yang menyatakan bahwa TGB juga mendukung ramah? Nah ini sebuah tidak membias, tidak menjadi berita hoak yang dipreming oleh juga ramah dan simpanisan ramah. Nah ini kita sama-sama menjagalah kondisivitas keamanan yang ada di Lombok Timur ini, jangan kita silahkan Anda sanjung sampai langit ketujuh calon Anda, tapi jangan menyentuh calon lain. Itu saja sebenarnya yang kami inginkan dan jangan mengatakan dirinya adalah kebal hukum, mengatakan silahkan TGB melapor, TGB itu punya perangkat. Terima kasih telah menonton!